KPK mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, selesai menggeledah rumah dinas dan kantor Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. KPK menyebut, diduga ada modus memaksa seseorang memberikan sesuatu dengan manfaatkan kekuasaan. KPK terus mengumpulkan bukti untuk mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di geledah penyidik KPK. Tak hanya itu, ruang kerja Menteri Pertanian di kantor Kementan tidak luput dari penggeledahan Kamis dan Jumat lalu. Dari hasil penggeledahan, KPK menyita uang tunai puluhan miliar rupiah, dokumen keuangan dan pembelian aset, serta 12 senjata api dari Rumah Dinas Menteri Pertanian. KPK telah menyerahkan 12 senjata api tersebut ke Polda Metro Jaya untuk diselidiki. Benar ya, KPK sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Dalam hal ini menerima titipan berupa temuan hasil penggeledahan oleh KPK yang kemudian diterima melalui Direkturat Intel KAM. Tentunya nanti kita akan melakukan pendalaman. Jumlahnya secara kuantitas ada 12 penceritian. KPK menyebut dalam kasus dugaan korupsi di Kementan ada upaya untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu. KPK menyatakan telah menetapkan tersangka korupsi di Kementan namun belum diumumkan ke publik. Jauh ini yang sedang kami lakukan, proses penyidikannya terkait dengan perkara ini adalah berkaitan dengan dugaan korupsi. Ini kalau dalam konstruksi bahasa hukumnya ya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu. Dalam proses penyidikan itu pasti kemudian ada pihak yang ditapkan sebagai tersangka. Namun siapa tersangka atau para tersangka yang sudah ditapkan tersebut pada saatnya nanti pasti kami akan umumkan secara resmi. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mengatakan modus dalam kasus dugaan korupsi di Kementan adalah pemerasan. Yudi menyebut dari lokasi yang dikelidah KPK bisa ditebak siapa yang jadi tersangka. Ini menurut saya adalah pemerasan. Dan ingat, ketika pemerasan, yang kena adalah orang yang memeras. Yang memberikan, ya itu dia tidak ada upaya atau daya dia untuk bisa melawan. Tentu dengan asas baduga tidak bersalah, kemudian memang belum diumoral KPK. Tetapi ketika sudah digeledah rumah dinasnya, sudah misalnya saya sudah menduga bahwa tersangkannya siapa. KPK menggeledah rumah dinas dan ruang kerja Menteri Pertanian saat Syahrul Yassin Limpo berdinas di luar negeri. Sebelumnya, mentan Syahrul Yassin Limpo pernah diperiksa KPK 19 Juni lalu. Tim Liputan, Kompas TV.